KOMPAS GERAMEDIA Menjelang hari ulang tahun ke-51 Harian Kompas, para pimpinan dan segenap karyawan Kompas Gera Media berziarah ke Makam Almarhum Bapak Petrus Kanisis Oyong di Tapan Pemakaman Umum Tanah Kusir hari Jumat 3 Juni. Bapak P.K. Oyong, salah satu pendiri Harian Kompas dan Kompas Gera Media, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 25 Juli 1920 dan wafat di Jakarta 31 Mei 1980. Bapak P.K. Oyong dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Sehari-hari lebih sering menggunakan kemeja katul lengan pendek, celana panjang, dan pemimpin harus menjadi teladan kesederhanaan agar bawahannya tidak konsumtif. Itu semua dimiliki karena iman yang dia miliki juga. Ya, meskipun Ragawi mungkin banyak juga yang tidak bertemu, namun ilmu dan nilai-nilai yang diajarkan beliau semoga dapat selalu kita rasakan hingga saat ini. Makna yang kita dapatkan dari Pak Oyong adalah makna keteladanan. Keteladanan yang dipilihatkan oleh beliau dan menjadi cerita yang hidup di kalangan yang kaget adalah krisipinan, kejujuran, dan juga kesederhanaan. Sehari saya melihat banyak wajah-wajah baru. Jadi ternyata bahwa grup kita mempunyai pergantian generasi. Dan saya harapkan bahwa nilai-nilai dari yang diajarkan atau yang ditulis oleh Pak Teko Oyong Almarhum bisa sampai pada generasi-generasi berikutnya. Meskipun beliau sibuk sekali, tapi kalau menurut saya selalu memperhatikan kita. Dalam berkeluarga sebagai ayah, yang ternyata juga sebagai pimpinan perusahaan, beliau selalu memisahkan antara kepentingan keluarga dan kerja. Sampai pemakaian mobil pun itu betul-betul disiplin bahwa mobil itu adalah mobil perusahaan. Kita tidak boleh pakai anak, istri, tidak boleh memakai mobil. Jadi betul-betul mempunyai suatu prinsip mengariskan, yaitu mengenai perusahaan keluarga dan perusahaan kantor. Pak Oyong terasa sangat baik sekali. Saya dibilang, Pak Oyong itu sangat memperhatikan tenaga peraryawan. Saya bekerja, merasa kelihatan saya dalam agak sakit. tahun 78 buruan, sebelum Pak Oyong meninggal. Itu pernah ke KSU itu. Pak Oyong itu memberikan uang saya 100 ribu untuk berupaya karawes. Dan sudah meninggal pekerjaan, berupaya dulu. Yang saya kenal Pak Oyong itu adalah seorang bapak yang selalu kerhatian terhadap anak-anaknya, terhadap karyawannya. Dan beliau itu sangat disiplin. Sangat disiplin. Lalu jam kerja juga. Mungkin sebelum sebagian karyawan datang, beliau sudah datang. Saya ingat, karena waktu itu, kalau liburan saya suka nganter Pak Yaakob ke Palmera dulu ke Petit Pinta itu. Aduh, orang ini kerja dulu, belum ada AC, belum ada komputer. Terus kerja juga masih pakai kaos luta. Saya ingat, saya ingat benar itu. Saya ingat, waktu pernah datang, satu liburan, saya nganter Pak Yaakob ke Palmera. Terus ada Pak Oyong. Dia tanya, Tony, kamu nunggu siapa? Nunggu papi. Oh, iya, iya. Ya udah, kamu nunggu papi. Kamu nggak boleh di alaman kantor. Kamu harus di luar. Nah, karena ini dalaman kantornya ya, khusus untuk yang bekerja di sini. Nah, di situ saya tahu bahwa Pak Oyong itu benar-benar, apa namanya, disiplin dalam pembedakan mana ini yang urusan kantor, mana yang ini urusan di luar kantor. Nah, seperti hal kayak gini, ya mestinya harus tetap di kastarika. Karena ini nilai-nilai yang mungkin bisa kita terapkan ke generasi penerusnya. Nah, selain itu saya lihat Pak Oyong itu di mata saya, di orang yang sangat jujur dan sederhana. Dari dulu saya tahu bajunya cuma putih, gitu. Terus bajunya banyak dikeluarin. Nilai-nilai kehidupan dan etika, cara orang berusaha, etika bagaimana kita sebagai pekerja, pekaryawan sebuah perusahaan itu sudah dilakukan dan contohkan oleh Pak Oyong dan Pak Yaakob. Beliau ini benar-benar orang yang dedikasinya kepada perusahaan lebih tinggi, mungkin lebih besar daripada keluarganya. Kita lihat seperti Pak Yaakob pun, menurut setiaan kan masih tetap bekerja. Ya, Pak Oyong juga pun gitu, gitu. Kita bersyukur punya pimpinan, punya pendiri seperti Pak Oyong ini dan Pak Yaakob. Karena dari dulu, dari sejak dulu dia sudah memikirkan nih ke depan kelanggenan dari usaha ini seperti apa. Coba bayangkan kalau lembarga ini dulu hanya konsentrasi di bidang media saja. Nah, ini kan tidak. Sekarang ada hotel, ada retail, ada percetakan, ada juga indisga. Inilah warisan yang menurut saya tidak kenilai dan menurut saya tidak bisa diukur dengan materi apapun juga. Karena memang visinya beliau ini luar biasa. Ya, visinya luar biasa. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita di lembaga ini ada 22 ribu karyawan. Artinya 22 ribu dengan satu istri dan dua anak. Ini kali empat berarti 88 ribu itu setiap bulan tergantung daripada lembaga ini. Jadi lembaga ini tetap harus survive, harus kita jaga, ya. Dan kita harus hormati dan kita jalani semua apa yang sudah diwariskan oleh Pak Oyong. Terutama, nilai-nilai hidup dan etika cara berbisnisnya. Ini menurut saya warisan yang tidak kenilai. Terima kasih telah menonton!